Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Gege. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwah, Apothesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Bahkan di dalam keluarga luo yang kecil dan tidak berkelas, ada begitu banyak perselisian. Terlebih lagi Gongsun Yu dibesarkan di keluarga kelas 3. Bahkan jika Gongsun Yu memiliki bakat tingkat surga, dia akan tetap tersingkir jika dia tidak bekerja keras dalam keluarga. Keluarga Gongsun memiliki bisnis yang besar. Jika dia ingin menonjol dalam keluarga seperti itu, dia tidak boleh mengandalkan hanya pada bakat, tetapi juga pada kerja keras. Jadi meskipun Gongsun Yu merasa loseng lemah di hatinya, dia tetap tidak akan menganggap entengnya. Karena ada cukup banyak pejuang di dunia yang telah dibunuh oleh pihak lain untuk mengisi buku kehidupan dan kematian Raja Neraka. Bagaimanapun, mungkin orang seperti Gongsun Yu tercerumus ke dalam situasi ini di tengah kesalahan yang sama. Mendengar kata-kata Gongsun Yu, mata cerah loseng bersinar dan dia tersenyum sedikit dan berkata, Tidak buruk? Apa maksud Anda? Gongsun Yu tiba-tiba mendengar pujian loseng dan tidak mengerti. Jika Anda bisa memahami prinsip singa melawan pelinci, kamu lebih pintar dari para idiot itu, jadi Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Loseng terus tersenyum. Mendengar kata-kata loseng, Gongsun Yu juga tercengang. Dia hanya berharap loseng akan mengatakan sesuatu untuk menunjukkan kelemahan, seperti menunjukkan belas kasihan atau bahkan secara langsung memohon belas kasihan padanya. Jika suasana hati Gongsun Yu sedang baik, dia bisa mengampuni nyawa loseng. Tanpa diduga, loseng mengucapkan kata-kata seperti itu secara langsung dan perdebatan besar yang terjadi membuat Gongsun Yu tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Terkadang orang sombong seringkali punya alasan dan kelebihan tersendiri dalam bersikap sombong. Tapi apa yang dimiliki anak ini? Di alam dewa penerangan tingkat keempat, dia tampak seperti anak domba yang akan disembeli secara horizontal dan vertikal, sehingga dia dibenci oleh yang kuat. Oleh karena itu, Gongsun Yu dapat menerimanya dengan sangat baik. Di dunia pejuang, siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah yang lebih benar. Jadi dia pantas dibenci karena kurangnya kekuatan. Namun diremehkan oleh yang lemah, Gongsun Yuan tidak tahan. Apakah Anda mendengar itu? Seorang anak laki-laki di alam dewa penerangan tingkat 4 sebenarnya mengatakan bahwa Gongsun Yuan memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Ini adalah lucun, paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Kapan junior dari alam dewa penerangan mendapat giliran untuk menyombongkan diri di konferensi seni bela diri? Setelah mendengar kata-kata loseng, para prajurit lokal di kota Tiangi juga menjadi berisik dan ada banyak hal acak untuk sementara waktu. Sekarang wajah Gongsun Yu penuh amarah. Bagus sekali, Anda telah membangkitkan amarah saya hanya dengan satu kalimat. Dalam hal ini, Anda harus bersiap menerima pembaptisan amarah saya. Segera dua pedang, satu hijau dan satu emas tingkat periklas menengah bergetar. Pada saat ini, penghalang antar arena juga menghilang yang menunjukkan pertempuran dimulai. Satu gerakan, bunuh saya! Coba Anda lihat apa arti niat pedang yang sempurna. Setelah Gongsun Yu selesai berbicara, badai niat pedang umu dan badai niat pedang emas tiba-tiba terjalin. Gongsun Yu melambekkan dua pedang panjang sambil mendekati loseng. Gongsun menari dengan pedang? Pada zaman dulu, ada cerita tentang Gongsun menari dengan pedang, mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Cerita tersebut diturunkan dari generasi ke generasi. Keterampilan yang dipraktekan oleh Gongsun Yu diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Gongsunnya. Mampu mengasah dua niat pedang yang sempurna sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat Gongsun Yu dalam ilmu pedang sungguh menacupkan. Karena Gongsun Yu melangkam sesuai dengan pola tertentu dan dengan langkah geser yang sangat elegan, dia bebaskan pedang ungu dan emas ke arah loseng. Ini juga tarian pedang. Ini sangat misterius, tapi dibandingkan dengan tarian pedang yoye, ini masih jauh lebih buruk. Terlebih lagi, sungguh canggung bagi pria dewasa untuk menari dengan pedang. Tubuh loseng yang berdiri diam tiba-tiba bergerak. Saat tubuh loseng terpelintir, Gang Yuan juga meredak dengan cepat. Faktanya, ada banyak tumpang tinggi antara pemurni tubuh dan esensi sejati. Misalnya, pemurni tubuh yang telah mencapai tahap kultivasi selanjutnya juga dapat berubah menjadi bentuk Gang Yuan. Tetapi itu bukanlah kekuatan Gang Yuan. Keuntungan terbesar Gang Yuan dibandingkan esensi sejati adalah kecepatan ledakannya, karena energi sejati dapat dikumpulkan di dantian tubuh manusia. Ketika seorang pejuang memanggil energi sejati, dia hanya perlu menyeseraknya dari dantian. Dengan Gang Yuan didistribusikan ke seluruh tubuh fisik, kecepatan ledakannya jauh lebih cepat daripada esensi sejati. Bahkan kekuatan ledakannya juga jauh lebih kuat. Tetapi tubuh fisik prajurit harus lebih kuat, sehingga mampu bertahan dari ledakan Gang Yuan. Tentu saja, ini bukan masalah bagi loseng. Ketika Gang Yuan di tubuh loseng meledak, tubuhnya diselimuti lapisan kilo keemasan, sehingga menghadapi tarian pedang Gongsun Yu. Loseng seperti tupe kecil yang gesit, dan terus menghindari pedang ganda Gongsun Yu. Pada saat yang sama, loseng mundur dengan cepat. Ingan melarikan diri? Jika saya bisa membiarkan Anda melarikan diri, saya tidak percaya pada teknik Gongsun. Gongsun Yu sudah benar-benar memasuki keadaan ciri khas dari tarian pedang Gongsun yang tidak ada abisnya. satu demi satu, setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir, jadi yang paling ditakuti Gongsun Yu adalah lawan akan bertarung langsung begitu dia muncul, sehingga kekuatan di balik tarian pedang Gongsun tidak bisa dilepaskan untuk menghadapi loseng. Melihat loseng mundur selangkah demi selangkah, para prajuri di terimbun tiba-tiba menjadi berisik. Paksa dia ke sudut buta dan lihat bagaimana dia bersembunyi. Tidak ada cara untuk menarikan diri. Begitu dia terjebak oleh tarian pedang Gongsun Yu, tidak ada cara lain selain melawannya secara langsung. Tapi Gongsun Yu memiliki dua net pedang yang sempurna. Loseng ini bahkan tidak mengeluarkan senjatanya, bertarung dengan tinjunnya. Sekuatir dia akan hancur berkeping-keping oleh pedangnya bahkan sebelum dia mendekat. Pada saat ini, tarian pedang Gongsun Yu menjadi lebih stabil dan gerakannya menjadi semakin kuat. Keindahan dalam bayangan. Lihatlah kecemerlangannya. Bulan cerah ada di langit. Nama jurus pedang ini diambil dari langkah tariannya, jadi sangat puitis. Namun di bawah puisi ini adalah lapisan makna tersembunyi dalam niat membunuh. Mati! Anda tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah beberapa gerakan, Gongsun Yu akhirnya memaksa Loseng ke sudut buta. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, itu tidak ada gunanya. Gongsun Yu terus mencibir. Setelah dia selesai berbicara, kedua pedang Gongsun Yu memotong dua setengah lingkaran secara bersamaan. Kemudian kedua tebasan tersebut membentuk bulan purnama yang sempurna. Ketika niat pedang pembungkus Gongsun Yu mencekik Loseng, suara garing yang tak terhitung jumlanya tiba-tiba keluar. Niat pedang yang tajam dan sempurna hanya dapat meninggalkan bekas putih di kulit Loseng. Kemudian Loseng menggunakan teknik yang sangat tepat untuk memegang dua pedang tajam Gongsun Yu. Hah? Gongsun Yu jelas tidak bereaksi dan menatap Loseng di depannya. Bahkan banyak prajurit di terimbun juga tercengang karena Loseng menggunakan tubuhnya untuk melawan niat pedang Gongsun Yu yang sempurna. Lalu mencubit kedua pedangnya. Segera dua suara tajam datang dan dua pedang panjang Gongsun Yu langsung dipatahkan oleh tangan Loseng. Dan ini adalah senjata periklas menengah. Saat mematahkan pedangnya, tinju Loseng tiba-tiba mengenai dada Gongsun Yu. Tuar! Ketika Gongsun Yu dipukul oleh Loseng, terdengar suara redakan keras yang membuat Gongsun Yu juga menyemburkan setegupisar darah. Meninggalkan potongan daging yang berlumuran darah sepanjang lebih dari 10 kaki di tengah arena. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya terkena pukulan keras di tepi arena pertarungan dan dia tergeletak di tanah tanpa bergerak karena hampir separuh nyawanya hilang. Tapi Loseng tidak memilih untuk membunuhnya. Selain itu, tujuan partisipasinya dalam konferensi seni bela diri adalah untuk membunuh si Mioling. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Loseng menyembunyikan kekuatannya, beberapa kartu truknya akan tetap terungkap jika dia bertingkat terlalu haus darah. Si Mioling mungkin akan waspada. Sekarang prajurit lokal kota tiangnya di terimbun semuanya terdiam karena penduduk dibalik begitu cepat. Sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Bahkan Gongsunyu sendiri tidak bereaksi. Sebelum dia pingsan, dia belum tahu apa salah dengannya. Sebenarnya apa yang Gongsunyu tidak sadari adalah bahwa bukan ada yang salah dengannya, hanya saja dia terlalu lemah dan Loseng terlalu kuat. Di platform tinggi, si Oji dari sekter roh kekosongan matanya berkedip. Saudaraku, dia benar-benar kuat. Ketika saya mencapai alam dewa penerangan tingkat keempat, saya mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kakak senior dari sekter roh kekosongan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini berbeda. Saya tidak menyangka bahwa saya salah melihatnya. Yang baru saja digunakan Loseng adalah Ganggyuan dan dia sebenarnya adalah pemurni tubuh. Mungkin memiliki semacam metode rahasia yang mematahkan net pedanggong Sunyu tanpa cukup marah untuk mencapai efek ini. Jika saya mengingatnya dengan benar, Sionji, sejak Anda berada di alam dewa penerangan tingkat keempat, Anda sudah setengah memahami hukum ruang, kan? Dia seharusnya tidak menjadi lawan Anda saat itu. Seseorang di alam dewa penerangan dapat memahami setengah dari hukum ruang tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, sekelompok monster tua di alam kesengsaraan void seperti Diameng Dois dari Istana Awan mungkin akan menemukan cara untuk membunuh mereka. Belum tentu. Sionji memperkirakan kekuatannya sendiri dengan sangat akurat. Kakak senior melanjutkan, Sionji, Anda adalah orang paling berbakat dalam sejarah wilayah tengah dan Anda juga satu-satunya jenis tingkat dewa di setelah void kami. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang-orang seperti Loseng sehingga tidak merusak hati bela dirimu. Sionji tersenyum tipis, Iya, saya mengerti. Pokoknya selama anak ini bisa bertahan, cepat atau lambat saya akan menantangnya. Dengan menjadi pejuang independen, itu akan sedikit jelek membuat Loseng tampak berbeda dari Jundian sehingga ada beberapa kontradiksi di istana. Dengan cara ini, orang luar tidak bisa melihat efeknya. Meskipun Loseng tidak memiliki konflik dengan Jundian, tapi dia memiliki sedikit konflik dengan Neng Yudi. Karena Neng Yudi sangat tidak setuju, Loseng berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Neng Yudi, Loseng kembali menatap Neng Yudi. Saya baru memasuki babak final setelah lulus ujian luar, jadi menurut saya, lebih baik saya berdiri di sisi itu. Setelah berbicara, Loseng berjalan menuju panggung samping, prajurit independen tanpa menoleh ke belakang. Ia membuat wajah Neng Yudi yang cantik dan tak tertandingi sedikit malu. Meskipun dia sudah dewasa, tetapi dia masih seperti garis kecil di mata banyak monster tua. Tapi dia juga adalah penguasa istana awan. Bahkan master sekte paling top di wilayah tengah, jadi kehilangan muka ini agak besar. Namun Neng Yudi masih menyelimuti dirinya dengan sedikit kaput es, sehingga semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas ekspresi wajahnya. Meski begitu, melalui kaput es terlihat bahwa tubuhnya sedikit kaku dan tidak wajar. Bocah ini? Wajah Yong Mo Si, murid Yun Dian juga berubah suram. Baru saja dia menganggap Loseng sebagai miliknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini bahkan tidak akan memberinya wajah penguasa istana Neng Yudi. Bahkan lebih penting di mata banyak murid Yun Dian, di hati banyak pejuang di wilayah tengah, Neng Yudi adalah makhluk yang menyendiri dan seperti Dewi. Jadi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hati yang dikakumi, jelas salah. Tetapi kebanyakan murid hanya menyembunyikan pemikiran ini jauh di dalam hati mereka. Lagipula, terlepas dari kekuatan atau status, mereka semua terlalu berjauhan. Bagaimana dia berani mengungkapkan apapun? Sekarang, Loseng yang merupakan murid istana Yun Dian mereka berani merusak wajah Neng Yudi secara langsung. Jadi bagaimana sekelompok murid Yun Dian bisa menanggungnya? Jika Anda bertemu dengan saya di arena pertarungan, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Suan Yuan berkata dengan wajah muram, Pengundian Piyutai adalah acak. Bahkan jika seorang murid dari sekte yang sama ditarik, dia harus memasuki pertempuran. Kecuali kedua belah pihak secara strategis mengakui kekalahan. Atau satu orang langsung menyerah dalam pertarungan. Sekarang ada beberapa orang lain di terimbun dan para pejuang sekte juga membicarakan hal ini. Mereka tidak menyangka bahwa Loseng akan secara langsung tidak menaati Tuan Istana Yun Dian. Tapi ini adalah masalah internal Istana Yun Dian. Selain memarahi Loseng, mereka juga berkata sedikitpun. Tuan Xio dan yang lainnya juga menjadi semakin aneh. Apa hubungan antara Loseng dan Neng Yudi? Ketika Loseng sedang melakukan penilaian ujian eksternal, Neng Yudi datang sendiri dan menyaksikan seluruh penilaian ujian eksternal. Setelah itu, dia meminta mereka untuk tidak memberitahu Loseng bahwa dia ada di sini. Sekarang tampaknya hubungan antara Neng Yudi dan Loseng tidak terlalu harmonis. Drama macam apa ini? Saya tidak dapat memahaminya. Tuan Xio menggelengkan kepalanya dan mengguncang platform batu giok lagi. Setelah mendapatkan dua papa nama, dia berteriak sekuat tenaga. Seniman bela diri independen Yosi Ping melawan Hemuya Kiyoyu Seni bela diri konferensi mengadopsi metode berikut. Kompetisi berbasis putaran, laju pertempuran yang sangat tepat. Dibandingkan dengan situasi sepihak di pertandingan pertama dan kedua, pertandingan ketiga adalah pertarungan jarak dekat. Yosi Ping dan Kiyoyu keduanya adalah pejuang di tahap awal alam alkimia ilahi. Basis dan kekuatan kultifasi mereka serupa, namun pertarungannya berlangsung demi sebatang dupa. Dan Kiyoyu akhirnya menang dengan sedikit keuntungan. Keempat, game keenam. Para pejuang yang memenangkan setiap pertarungan mampu menarik sebuah kartu. Yang aneh adalah, hampir semuanya adalah kartu gratis dan tidak ada yang menarik tantangan kartu. Awalnya, semua orang mengira kemungkinan terambilnya kartu bebas pertempuran dan kartu tantangan adalah 50 banding 50. Tetapi sekarang, tampaknya kemungkinan ini sangat kecil. Akhirnya, Tuan Xiu maju untuk menjelaskan bahwa ternyata kartu tantangan hanya memiliki peluang seperlima untuk ditarik, kecuali pertarungan pembukaan pertama dan pertarungan kedua antara Lo Seng dan Gon Sun Yu yang cukup sengit. Pertarungan berikutnya agak membosankan karena tidak ada aturan dalam konferensi seni bela diri dan Anda tidak perlu menanggung tanggung jawab. Bahkan jika Anda membunuh pihak lain, di bawah aturan ini, para pejuang di kedua sisi menjadi lebih berhati-hati. Jika Anda ingin mencapai peringkat yang lebih tinggi, Anda harus menyimpan kekuatan Anda sampai akhir. Jika Anda bertarung melawan orang lain di depan, vitalitas Anda rusak parah dan Anda bahkan mungkin kehilangan lengan atau kaki. Lalu peluang apa yang Anda miliki? Untuk mencapai 10 besar. Dengan kekayaan karakter aliansi bisnis dunia, semua pejuang yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri akan diberikan dengan hadiah kecil. Hadiah kecil itu pasti tidak akan terlalu tipis, tetapi jika dibandingkan dengan hadiah untuk 10 besar, itu akan terlalu kurus. Tapi banyak pejuang yang tidak berharap untuk mendapatkan platform Senglong. Misalnya, para pejuang independen tersebut. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan platform Senglong, mereka mungkin tidak dapat menikmatinya. Jadi tujuan mereka adalah mencapai 10 besar. Menjelang pertarungan ketujuh, suasana di seluruh arena kompetisi tiba-tiba tersulut, dan pandangan pun mendidih. Yundian, Yomoye melawan Sekte Suling, Situ Hauran. Sekarang banyak pejuang menghabiskan batu esensi sejati kelas atas untuk menonton keuferensi seni bela diri, hanya untuk melihat tabrakan antara orang-orang kuat. Dalam pertempuran sebelumnya, pejuang independen berhadapan dengan murid sekte. Sebagian besar pejuang independen ini bukanlah pejuang yang benar-benar mandiri, tetapi pejuang dari sekte kelas 3 atau kekuatan keluarga kelas 3. Dibandingkan dengan sekte kelas 4 yang sebenarnya masih ada kesenjangan yang besar. Oleh karena itu, dalam pertempuran sebelumnya, terdapat situasi sepihak, dan pertempuran tersebut jauh lebih tidak intens dari yang dibayangkan. Tapi sekarang, Yomoye, salah satu pemimpin sekte kelas 4 Yundian, telah muncul dan lawannya adalah salah satu dari enam orang dari sekte roh kekosongan. Meskipun pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi semua orang sudah mendukungnya. Itu akan sangat seru. Kasino telah membuka pasar. Kasino telah membuka pasar. Sekarang banyak pejuang berteriak di terimbun, karena dimanapun ada persaingan, di situ ada perjudian. Beberapa sekte dan kekuatan kelas 2 dan 3 di wilayah tengah sering mengadakan kompetisi dan mengadakan permainan judi. Namun banyak sekali jebakan di dalamnya. Beberapa sekte sering berbuat curang saat mengadakan kompetensi ini, bahkan memanipulasi hasil kompetisi. Kompetisi yang seharusnya pasti menang tiba-tiba berubah menjadi kalah, sehingga mereka menipu para pejudi batu esensi sejati yang banyak orang. Tapi sekarang, kemungkinan konferensi seni bela diri yang diadakan oleh alansi bisnis dunia relatif kecil. Platform Senglong pada awalnya harus dimiliki oleh semua sekte besar, jadi aliansi bisnis dunia tidak mungkin bersatu dengan beberapa sekte besar untuk menipu orang demi kepentingannya. Sedikit batu esensi sejati. Oleh karena itu, konferensi seni bela diri ini juga merupakan pesta bagi para penjudi. Prajurit pada awalnya adalah sebuah profesi yang menjilat darah di ujung pisau. Kebanyakan prajurit terlahir sebagai penjudi. Ratusan ribu prajurit ini menonton konferensi seni bela diri. Pertama, untuk menyaksikan bentrokan antara para jenius. Dan kedua, untuk alasan lain yang sangat penting dan itulah sebuah pertaruhan. Apa peluangnya? Hei, peluang ini. Aliansi bisnis dunia tampaknya masih optimis tentang si Tuhauran dari sekte Suling. Saya bertaruh pada si Tuhauran bagaimanapun sekte Suling adalah sekte tingkat lima yang bermartabat, yang lebih baik dari Yundian. Apakah menurutmu Yong Muyeh adalah lampu hemat bahan bakar? Meskipun Yong Muyeh berada di tahap awal alam kimia ilahi, dia pernah melakukan perjalanan ribuan mil sendirian dan membunuh tiga hantu laut kuning sendirian yang membuatnya terkenal di seluruh negeri. Ketiga hantu itu semuanya adalah orang kuat di tahap tengah alam alam kimia ilahi. Pada saat ini, banyak prajurit terus-menerus menganalisis keduanya berdasarkan kinerja mereka selama bertahun-tahun. Para elit dari sekte besar ini biasanya akan dipercayakan dengan beberapa tugas sulit setelah memasuki alam alginia ilahi. Dan secara bertahap, mereka akan mampu menciptakan beberapa nama terkenal di wilayah tengah dan mengumpulkan beberapa reputasi. Sama seperti kerajaan Bango yang disebutkan oleh prajurit sebelumnya. Ini adalah negeri kecil di wilayah tengah. Di kerajaan kecil ini adalah kerajaan di mana sekte Sing Yun berada dan sekte tersebut bahkan terbesar Yun Dian. Ketika tiga hantu laut kuning melarikan diri ke kerajaan He Wei, kemudian sekte Siang Yun meminta bantuan dan Yun Dian mengeluarkan misi dalam sekte tersebut. Hasil akhirnya adalah Yong Mu Ye membunuh tiga hantu laut kuning sendirian dan menjadi terkenal di He Wei. Kerajaan tersebut, oleh karena itu, pemimpin kerajaan He Wei mendirikan patung khusus untuk Yong Mu Ye dan memuja Yong Mu Ye sebagai dewa perang. Di mata masyarakat kerajaan He Wei, Yong Mu Ye seperti dewa perang. Sebagai perbandingan, reputasi Situ Hauran dari sekte suling tidak begitu keras. Karena meskipun sekte suling adalah sekte kelas lima, mereka tidak menyerap lima sekte kelas dua seperti Yun Dian. Sehingga jumlah murid Yun Dian lebih banyak daripada sekte tersebut karena penyebarannya tidak seluas Yun Dian. Tetapi, apakah itu sekte suling atau istana awan? Tebing kayu darah pavilun suangin. Setiap sekte memiliki sisi uniknya sendiri. Jika tidak, mustahil untuk berkembang menjadi sekte tingkat keempat. Wow, saya sangat iri pada Anda, kakak kedua. Sio Ji dari sekte suling berkata dengan depresi. Mengapa Anda tidak bisa menarik undian untuk saya? Situ hauran menepuk bau Sion Ji dan menghiburnya. Jangan kecewa, pada akhirnya yang terbaik pasti akan muncul di akhir. Tapi hanya duduk seperti ini sungguh membosankan. Saya benar-benar ingin mencari seseorang untuk menantang saya. Sio Ji memutar matanya, melihat ke arah yang tinggi di platform di sebelahnya dan berteriak pada saat yang sama. Hei, jika Anda mendapatkan kartu tantangan, bisakah Anda menantang saya? Di platform tinggi di sebelah sektero kekosongan itu adalah Chu Isi dan kelompoknya. Ketika Chu Isi melihat orang yang berbicara adalah seorang anak berusia 15 tahun, dia hanya tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. namun pemuda di sebelahnya melirik Sio Ji dengan acu-tacu. Apakah Anda percaya diri? Ya, juara pertama dalam kompetensi sendi bela diri ini adalah milik saya, tapi saya sangat bosan menunggu. Sio Ji berkedip, Benarkah? Saya juga merasa bosan dengan kompetisi ini, tapi tidak ada gunanya bagi kita dibandingkan dengan arena pertarungan. bagaimana kalau kita coba di luar dulu? Pemuda itu juga berkata dengan ringan. Sio Ji sangat percaya diri. Sebagai putra orang nomor satu di wilayah tengah, pemuda itu juga memiliki kepercayaan diri ini. Sio Ji, jangan bicara omong kosong, kamu sangat kasar. Kata tetua King Yu memarahi. Chu Isi tersenyum pada tetua King Yu dan berkata, Gisoo, jika anak-anak membuat masalah, biarkan saja mereka pergi. Anda masih sangat kuno, tetapi tanpa sadar, setelah suling Anda sepertinya telah menemukan bibit yang bagus. Chu Isi berkata, sepertinya dia telah memperhatikan Cio Si sejak lama. Meskipun anak ini baru berusia 15 tahun, namun tingkat kultivasinya sangat mengesankan. Hanya dengan melihat tingkat kultivasi dan usianya, dia sangat terkejut. diantara anggota keluarga biasa, tetapi di mata Chu Si itu bukan apa-apa. Namun Chu Isi dapat merasakan sesuatu yang lain dari Si Oji. Anak ini tampaknya sangat istimewa. Tetua King Su tersenyum acu-ta'acu dan tidak menganggap serius kata-kata Chu Isi. Bagaimanapun hubungan antara sekte Suling dan Chu Isi tidak pernah sebaik ini. Keduanya telah terjadi konflik besar, jadi siapapun yang ingin bangkit akan sering menyinggung banyak orang. Chu Isi adalah contoh nyata. Sekte roh kekosongan memimpin penindasan Chu Isi beberapa dekade yang lalu. Namun sayang sekali, sekte Suling tidak hanya gagal menekan Chu Isi, tetapi malah membiarkan Chu Isi naik ke posisi nomor satu di wilayah tengah. Dan tidak butuh waktu lama hingga konferensi akasya Iblis Surgawi Chu Isi terbentuk. Jika Chu Isi menerobos formasi akasya Iblis Surgawi, ketika dia tidak lagi memiliki keraguan, seluruh wilayah tengah mungkin bisa berjalan ke samping. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh sekte roh kekosongan, aliansi bisnis dunia, dan bahkan istana Yundian. Karena ada rumor bahwa Chu Isi juga ingin mendirikan kerajaan dewa di wilayah tengah. Kerajaan dewa sendiri adalah kerajaan para pejuang dan dapat dianggap sebagai kekuatan sekte kelas enam. Itu berarti Chu Isi ingin menyatukan seluruh wilayah tengah dengan kekuatannya sendiri, dan sekte roh kekosongan adalah sebuah sekte dengan reputasi tertinggi di wilayah tengah. Jadi mereka tidak akan menyerah. Ini pasti akan menjadi pertempuran sengit yang melibatkan seluruh wilayah tengah. Terlepas dari kenyataan bahwa saat ini sekte kelas empat seperti tebeng kayu darah, sekte gunung hitam, dan pavril suangin. Pada saat itu dia mungkin tidak memihak cuisi. Pada saat ini di arena Yang Muye berdiri di sana seperti jarum yang menstabilkan laut. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, si Tuh Hauran yang berdiri di seberangnya mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan tenang. Yang Muye sebenarnya saya ingin bertarung dengan Anda dan saya sudah menunggu lama. Mengapa? Tanya Yang Muye sambil berbicara ada sedikit kilat menyambar dari tangan si Tuh Hauran. Saya dengar Anda telah memahami hukum asli Guntur. Saya juga berlatih teknik Guntur. Jadi saya ingin tahu jarak antara Anda dan saya. Melihatnya, mata Jong Muye sedikit melonjak ke arah Guntur biru di tangan si Tuh Hauran. Anda sepertinya telah memahaminya dan tidak kurang dari pemahaman saya. Semuanya, lihatlah petir di tangan si Tuh Hauran. Dia telah memahami setidaknya setengahnya hukum Guntur. Dia memang benar-benar monster. Sungguh monster. Bahkan monster tua di alam kesengsaraan kekosongan jarang bisa memahami setengah dari hukum Guntur. Saya tidak menyangka si Tuh Hauran bisa melakukannya di alam alginya ilahi. Fondasi dari sekter rokok kosongan benar-benar di luar imajinasi kita. Dia benar-benar generasi yang berbakat. Loh Seng awalnya duduk bersilah dalam meditasi. Gangjuan di tubuhnya perlahan mengalir di sepanjang setiap sel di tubuhnya dan pada saat yang sama energi sejati di dantiannya juga terus berputar. Gangjuan dan energi sejati di tubuh Loh Seng seperti dua sungai yang berbeda dan tidak saling mengganggu. Mempertahankan kondisi ini mungkinkan Loh Seng melakukan kedua latihan tersebut secara bersamaan. Di tengah diskusi panas di antara para prajurit Loh Seng membuka matanya sedikit. Pada saat ini Jong Muye dan Situ Hauran sama-sama bersinar dengan kilat. Guntur dan kilat kedua orang ini sama-sama mengandung hukum guntur. Tapi Jong Muye memiliki hukum guntur yang sedikit lebih banyak tetapi momentum Situ Hauran sedikit lebih kuat. Dalam pertempuran ini Jong Muye akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Loh Seng memandang arena dengan acu-ta'acu. Namun baik hukum guntur Jong Muye maupun Situ Hauran tidak dapat dibandingkan dengan Loh Seng karena segala jenis kekuasaan hukum dibagi menjadi 10 tingkatan. Kekuatan hukum guntur yang dikuasai kedua orang ini hanya sekitar setengah dari lapisan pertama sedangkan Loh Seng telah sepenuhnya menguasai lapisan pertama di hukum guntur. Oke deh kakak sampai disini dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye